Hai guys, welcome back to another Vidi Reaction with me, Vidi Hari ini gue akan mereact, requestan dari kalian semua Karena couple weeks ago gue bikin sebuah polling di community youtube gue Ini kalau misalnya ada screen chatnya, dar Nah gue bilang kan disitu gue udah lama gak nge-react boy group kan Dan ini gue bikin kayak ada berapa polling Dan yang paling banyak ini banyak banget sih jujur Soalnya yang nge-vote itu kayak 40 ribuan orang Dan group ini itu menang secara telak 51% yang request Jadi banyak banget sih sebenernya, banyak banget yang request group ini untuk gue react Karena nih mungkin juga, karena gue belum pernah react group ini sama sekali sih Kayak music video gue belum pernah Gue juga kayaknya, gue sering denger namanya tapi gue jujur gue belum pernah denger lagunya Jadi ini buat gue informasi baru, so thank you yang udah nge-vote kasih kenal gue untuk boy band baru ini Ini I believe ini gen 4 So ini gue akan nge-react and hypen tapi gue bukan nge-react music video dulu Karena disini kayaknya pada banyak yang request gue untuk nge-react live yang mereka Gue selalu suka program It's live Karena disinilah ditantang boy group-boy group itu, boy band atau girl band itu Untuk kayak kalau misalnya mereka live secara ada pake bass segala macam itu konsepnya kayak apa sih Soundnya akan seperti apa sih, pasti beda sama rekaman ya kan So yes, without further ado, this is your request Gue akan nge-react pertama kalinya Ini and hypen I hope gue bener yang nge-ucapinnya ya, and hypen ya Judulnya Polaroid Love Dan ini mereka udah masuk di It's Live tuh udah couple years ago, udah lama sebenernya Tapi gue baru mau denger pengalaman pertama gue nih sama and hypen Semoga ini menjadi lagu yang cocok untuk first impression gue Soalnya kalian yang pada bilang ini aja So here we go, Polaroid Love Eh, sebelum lanjut, jangan lupa untuk temen-temen subscribe dulu channel gue Dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya Supaya kalian gak ketinggalan untuk nonton video reaction selanjutnya Yuk, kita lanjut nonton Oke Eh, vibe-nya gue suka sekali lagu ini Ini, it's very afternoon vibe, light, bright Enak sekali lagunya Oh, udah lagu tipe gue banget sih Oh, udah lagu tipe gue banget sih Oh, ini tidak seperti boy band-boy band yang ekspektasi gue tadi, kayak bukan ini sih, tapi ini menyenangkan sekali ya Aduh, ini kayak lagu-lagunya Apa ya Bentar, bentar, abis nih ya Oh, udah lagu-lagunya Ini very easy to listen ya lagunya ya Gua pikir breaknya ini bakal ada rapnya atau apa Ternyata vibe-nya Wah, lovely sekali Instrument ini agak lumayan mirip lagu Zico Ada sedikit Zico-nya tadi gua pikir Ini gemes ya It's very easy to digest lagunya enak sekali Terus gua rasa nih kayak Vokal-nya mereka tuh rata gitu loh semuanya Oh udah kelar Bye-bye And this is a very good first impression sih to be honest Gua sangat amat suka sama Modem-modem lagu seperti ini Mungkin gua gak tau sih ini apakah yang hype-an lagu kayak gini semuanya Cuman buat first impression ini sangat amat suka gua Karena lagunya very good, full, bright Terus kayak muda gitu loh Terus easy to enjoy, easy to digest Gua harus denger versi beneran sih Tapi ini versi bandnya enak sekali menurut gua Kayak yang bisa lu ulang-ulang terus gitu loh Lu in the, kayak, if you're in the car And then kayak lu sore-sore Sambil kayak breezy-brizy angin-angin luar tuh Lu keluarin kepala lu Terus kayak lagi adem-adem Enak gitu lagunya tuh type-type vibe-nya kayak gitu feeling gua ya Cuman ini enak sekali dan gua kan rasa Vokalnya mereka semuanya rata gitu Everyone can sing definitely Terus kayak, yaudah gitu Ini grup udah kayak satu frekuensi aja gitu gua rasanya Ini baru, right? And happen tuh belum yang kayak grup lama banget gitu, right? Sebenernya Ini gua tertarik sih untuk mendalami lagi mereka tuh Lagunya ada apa lagi Karena jujur penasaran, penasaran nih warnanya si And happen ini kayak apa sih gitu Karena ini Polaroid Logs jujur gua sangat amat, amat, amat suka sih Lagu enak sekali Thank you so much guys yang sudah request ini Dan kasih kenalan ke gua Gua belum pernah denger soalnya ini I love love this Buat engine ya beti ya Ini dong kasih gua lagi dong Kira-kira di bawah ini komen performance mereka apa lagi Mesti banget gua tonton Yang bener-bener mungkin warna yang happen tuh kayak gini loh kak gitu Gua pingin tau banget, jujur Oke, kita lanjut Gua juga pingin nge-react salah satu girl band yang lagi menjadi topik perbincangan satu dunia yang suka sama K-pop Karena gua pun pribadi jujur udah ngikutin sama girl band ini dari mereka masa apa ya namanya tuh Odisi dan training apa segala macem ya gitu Karena hits banget tuh program di Youtube ya pada saat itu Tidak lain, tidak bukan Yaitu Baby Monster Dan mereka baru debut kemarin dengan lagunya yang di tiktok Semua orang kayak sekarang lagi pake lagu itu Banyak banget temen-temen gua yang ngedance juga lagi pada pake lagu ini Ini jadi kayak ada It's Life lagi Jadi ini kayaknya lebih kayak reaction It's Life session ya Gua suka banget guys Eh, by the way Requestnya banyakin yang live performers dong guys Soalnya gua suka banget nontonin mereka live tuh kayaknya lebih real gitu Selebih kayak raw dan lebih nyata tuh mereka seperti apa gitu So ya, ini baru di upload saat gua shooting ini baru di upload baru 5 hari yang lalu Dengar-dengar gua liatin mereka tuh sebenernya Baby Monster tuh katanya live-nya bagus banget Ya iyalah trainingnya mereka lagi gila banget kan Nah, gua pingin liat nih apakah mereka sebagus itu di program It's Life Gua belum pernah nonton So, without further ado, this is Baby Monster Sheesh Wah, merdu ya Gemes Powerful sekali, love So, kan gua Gua sih suka-suka aja malamnya berguna, it's so bomb man Haa Haa Yes Gemes Suka Terus rapnya beneran yang rapet gitu loh live-nya Suka, suka, suka Rapi banget, rapi banget Merdu mbak, merdu mbak Oh merdu mbak Ini suara yang ini tuh Lumayan distinktif sih Siapa sih yang blonde yang rebutnya di Siapa tuh nama, aku belum kenal Oh why Powerful sekali Powerful sekali gak tuh Powerful sekali Yes Oh oke Ini powerful sekali sih Gemes Rapi banget Rapi banget Powerful sekali Bagus Udah gak usah komen apa-apa Bagus menurut gue Bagus rapi Rapi sekali, gemes Semua energinya masih bagus Terus semua partnya diambil dengan aman dan effortless buat gue Suka sih Mereka udah keluarin mini album kan Gue dengerin ceritanya sih Tapi gue penasaran sih Lagu-lagunya yang lain seperti apa Iya betulnya tadi yang distinktif yang dikuncur itu namanya Rami Rami Terus tadi yang tengah-tengah ini siapa yang dia teriak Aion Aion ya Iya Aion Gokil Gokil Ini tadinya tuh mereka dari berapa orang sih yang si acara itu mulai tuh Pas dimulai sih mereka emang udah segini, udah bertuju tapi pas pre debutnya tuh ada banyak banget gitu yang dikasih liat Oh gak soalnya gue waktu itu kayak denger desas-desus waktu dulu tuh kayak ini bakal ada yang dikeluarin, bakal dikurangin gitu gitu Ya gimik-gimik gitu Oh tuh gimik-gimik Sialan gue sebagai penonton ketipu dong sebenernya Cuman ini gue suka ya menur gue mereka kayak vocally bagus gitu Ya tapi emang dari program waktu itu sih Iya sih audisi-audisi itu lah Last evaluation apa gitu Iya iya itu kan sama ini ya kayak program mingguannya itu Cuman buat gue mereka very prima ya Prima ya masih muda juga Tapi rapi aja gitu gue seneng udah kayak mereka ngerti si Shish ini udah lama gitu Walaupun lagu baru gitu ya Dan mereka baru live-live nya kan baru beberapa bulan rakit ini Betul Jadi kayak aku sangat love, sangat suka Lagunya sih kayak apa namanya racun banget ya Shish nya tuh buat gue kayak lumayan racun aja Atau lagi buat lagu debut tuh buat gue agak lumayan grab people's attention gitu Menurut lu gimana? Menurut gue yang ngikutin juga sih ini Itu sih Kak Berhasil menunjukin kemampuan individunya mereka Karena waktu di last evaluation tuh kayak ada yang vokalnya bagus banget Highlight banget kan disini ada beberapa parts Terus yang rap juga kayak berhasil banget Wah yang rap bagus banget rapnya rapi Rapi banget Rapi banget Dan mereka kalo kita liat komen orang-orang internasional sama yang di korea tuh Mereka seneng karena mereka tuh bener mempertahankan DNA dari si company mereka si Waji yang di pop Gitu sih Menurut gue sih udah fine ya Gatau deh menurut kalian gimana semuanya Coba deh gue pengen tau komen kalian Soalnya di link one gue bener-bener banyak banget yang kayak I expect more Tapi lebih ke lagunya bukan lebih ke mereka aja Karena mereka sih fine banget menurut gue Cuma gak tau deh Coba kalian komen di bawah deh gue pengen tau Menurut kalian gimana sih lagunya gitu Kalau gue sih ngerasain lagunya enak Toxic sekali Kayak racun banget gitu Kayak gampang Orang mau ngedance kayak gitu Atau cuma mau di tiket Cuma mau shi 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 Temen gue juga kayak ada Jadi Babymonster apa nama fansnya udah ada belum? Belum ada Cuma kalo fans tuh kayak lebih menganggap diri backup tuh sebagai demon feel Demon feel B-I-L-L-T Oh, feel Iya Tapi belum resmi ya Belum resmi Oke 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 Gue sangat I'm looking forward for their journey Akan seperti apa Penasaran nih kayak lagu keduanya kan Kayak apa segala macem ya Dan gue pengen nonton lagi mereka live-live nya itu gimana Mereka udah ada anchor-anchoran lu sih Belum ini fans lagi yang kita di-reclose Sekarang mereka lagi jor-joran buat voting Oke Gue penasaran Karena itu bener-bener raw Kalau anchor tuh udah kayak raw nya Vokal mereka dan performance mereka tuh kayak apa Gue penasaran Alright That's it for now guys Thank you so much for watching Once again as usual Comment down below If you have any more information about these 2 groups And if you have any request Please do comment down below Dan thank you udah pada vote di community gue Di YouTube community gue Subscribe kalo belum Jadi kalian bisa dapet kayak info-info lebih lanjut juga Dan bisa bantu vote Kita kan Kayaknya lucu ya kalo kita bikin vote-voters gitu ya Kayaknya jadi Kalian juga bisa bantuin kita untuk milih Next siapa yang akan masuk ke media direction So that's it for today I feel like Hari ini gue seneng sekali mendapatkan yang baru-baru informasinya Thank you so much Untuk semua yang udah pada kasih tau gue So I'll see you guys on my next video Bye bye